Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Syamsur Rijal bersama Bupati Bandung Dadang Supriyatna secara simbolis menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjangan posyandu di Kabupaten Bandung. Sebanyak 280 posyandu yang tersebar di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung mendapatkan bantuan sarana dan prasarana penunjangan posyandu. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana penunjangan posyandu ini diberikan kepada ratusan kader posyandu yang berlangsung di gedung Muhammad Toha Komplek Pemkap Bandung. Untuk penanganan stunting ini apalagi Kabupaten Bandung kalau saya lihat spiritnya bukan stunting. Karena saya pegang kontrol untuk setiap daerah Kabupaten Kota Indonesia, saya melihat Kabupaten Bandung ini punya spirit untuk target-target menurunkan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim, stunting, itu cukup luar biasa dengan semangat bedasnya. Makanya saya ingin ikut andil juga membantu Kabupaten Bandung dengan menghadirkan CSR Bank Rakyat Indonesia. Kita berikan di setiap posyandu ini, jangan disampaikan mereka mau nimbang pinjam kursi ke sekolah. Bupati Bandung berharap ke depannya dengan adanya bantuan sarana dan prasarana penunjang posyandu ini, pelayanan di posyandu yang ada di Kabupaten Bandung kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Keluangannya dari tangan cucur, tidak selalu konsisten dan tetap membantu Kabupaten Bandung. Sangat terasa sekali, yang kita lihat dalam lupa di ABB ini meningkat. Tentunya dengan kolaborasi, ini sangat luar biasa. Tentu dengan terkirinya kembali, saya kira bahwa Pak Ketua saya akan semuanya menjadi pimpinan di Bandung, terus, bahkan bukan jadi wakil lagi, sebagai Ketua, karena saya yakin saat ini sudah saya rasakan manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Jadi saya kira, sekali lagi saya terima kasih, semoga program ini terus berkelanjutan, dan insya Allah saya akan selalu amanah dan mendorong untuk kecepatan pembangunan dan demi kesehatan masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yohana Kurniawan melaporkan. Terima kasih.